Lihat sudah tambah banyak. Areal hutan seluas 27 hektare di kawasan hutan lindung Egon Ilin Medo, Kepupaten Sika, terbakar sejak awal pekan ini. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menyebar hingga ke berbagai sisi hutan. Bahkan api menjalar hingga ke sisi jalan yang menghubungkan kejamatan WGT dan kejamatan Mapitara. Petugas gabungan TNI Polri dan polisi kehutanan yang turun ke lokasi kesulitan membadamkan api karena medan yang terjal dan sulit dilalui, serta peralatan yang kurang memadai. Petugas terpaksa memakai ranting pohon untuk memadamkan api. Sementara dua unit mobil tinggi yang dikerahkan tak bisa menjangkau titik yang jauh dari jalan. Petugas pun hanya mampu membuat sekat api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran melanda seluas kurang lebih 27 hektare. Dan upaya untuk memadamkan dengan cara-cara manual, tetapi api tidak dapat digunakan karena dengan yang mana terjadinya pada siang hari dan dengan medan yang terjal. Memang kebakaran itu akan meluas, tetapi mungkin kita sudah upayakan untuk melakukan penyekatan. Hingga saat ini masih terlihat beberapa titik api di areal hutan lindung. Upaya pemadaman pun masih terus dilanjutkan. Citos Natun, Kobas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur.